Terima kasih sudah klik video ini Tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe Karena subscribe itu gratis Dengan subscribe kamu support channel ini terus Untuk upload hampir setiap hari Terima kasih telah menonton Ini bagian mana aja ya Kira-kira itu masalah Gue mulai dari pertama Yang pertama kali gue coba cek Saklarnya Saklarnya Gue cek Ini kan saya lihat kabelnya Kabelnya pakai yang ini Ini udah gue coba perbaiki Ini gue cek Jalurnya bagus Tidak ada masalah Lalu gue lanjut ke bawah Ke bagian bentik Ini bentik starternya nih Ini bentik starternya nih Ini bentik starter Ya Bentik starternya itu Gue coba tuh Oke Jadi Kalau problem di bentik Biasanya Pada satu starter Bentik lo pasti bunyi Cetak-cetek Cetak-cetek Itu pasti bentik lo yang kena Tapi dalam kasus ini Sama sekali Tidak ada Tidak ada Tidak ada Macam hati gitu ya Tidak ada Masalah ini Nah Test-test pakai test pen Dan jalur-jalurnya Semua oke Nah Problem terakhir Solusi terakhir Gue jatuh lalu Ke relay Relay AC-nya ya Relay AC-side Disini kan kita ada dua nih Relay nih Ya Ada dua nih Kalian bisa lihat nih Nah Ini relay Namanya relay Side Stand Nah Standar Jadi Standar Itu nyambung ke sini nih Buat memutuskan arus Sampai ke CDI Ini Ya Ini juga ada nih Relay AC-nya Nah Disini gue coba Paket-cek Paket test pen ya Test pen Caranya gini nih Ini udah gue rapiin ya Jatuhnya nih Ya Bagian yang kuning nih Kuning hitam ini nih Kita coba Kopak giniin Ya Pada saat kita Kunci kontak Set Kita tekan Apa Kita Rem kita tarik Nah Cepatkan starter Nah Lihat Lihat-lihat sini Lihat Lampunya Dia tuh Mesti menyala Mesti menyala Ya Kalau jika Tidak menyala Artinya ada Something wrong Disini ya Entah mungkin Dari relay-nya Ataupun Dari perkabelannya Nah Disini coba Tadi gue nyoba Karena Gue punya Motor skyweb Satu lagi Yang ini Yang biru Ya Gue coba pakai relay-nya Punya dia Yang oke Hasilnya sama aja Ternyata Problemnya itu Ada pada Soket Soketnya itu Kotor Dan agak kendor Ya Jadi Disini gue Gue solusinya Gue copot Nih soketnya Gue bersihin Pakai minyak Gue pasang lagi Terus gue talitis Kayak gini nih Sekarang Posisinya seperti ini nih Nah Sekarang Kita coba Stutter Stutternya udah enak Langsung Jebreng ya Langsung Sekali Start Nyalakan Jadi disini Gue bisa tarik Kesimpulan ya Kalau kalian punya Problem yang sama Sisi motor gue Dimana Tiba-tiba Stutter motor kalian Tidak berfungsi Sampai tangan Dalam hal ini ya Hal pertama Yang mesti kalian cek Adalah Aki Cara ngecek aki Gimana Kalian tekan aja Plakson Atau lampu Kalau Plaksonnya Suaranya penceng Atau lampunya terang Artinya Aki kalian bagus Itu tidak ada masalah Atau dengan cara Seperti ini nih Kalau mau memastikannya Nah Kalian lepas nih Bendik nih Nah Bendik nih Bendik ini ada dua Ada dua kabel Ini yang satu ini Mengarah ke Dinamo Stutter Yang ini Mengarah ke Aki Kalian coba hubungkan aja Kalau pada saya hubungkan Ternyata motor kalian hidup Itu artinya Aki kalian bagus Nah Solusi kedua Kalian coba cek Soket yang bagian atas Ini Soket ini Soket yang ini ya Kalian cek Soket ini Terus Soket suite ini Switch Switch Stutter Bukan Switch Stutter Nah Switch Ram Kalian coba Hubungkan aja Kalian hubungkan aja Pake kabel Dan coba kalian Hubungkan lagi Yang ini Kabel ini Kabel antara Kuning hitam Dan kuning hijau Ini kalian hubungkan Kalau pada saat Kayak hubungkan Ternyata Bagus Berarti bukan itu Problemnya Ya Terus yang ketiga Kalian bisa cek pada Bendik Tapi jarang sekali Bendik Dicek ya Kalau kasusnya pada Bendik Biasanya dia Tidak kuat Pasti Cetak 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 Bendik Jatuhnya Nah Yang terakhir Kalian harus cek adalah Relay Relay Isinya Ini Kalau misalnya Relay Kalian Untuk barunya Sekitar Sekitar 150 ribu Satu bijinya Karena ini Relaynya Modelnya Beda Jatuhnya Ataupun Kalau kalian Mau Dereksperimen Kalian bisa Menggunakan Relay Buat mobil Yang merah Denso Itu juga bisa Tapi kalau Terubah Pertablan Jatuhnya Oke Seperti di Kasus menonton saya Ternyata Problemnya Hanya pada Soketnya Yang pendor Jadi Cuma Alitis Ternyata Problemnya Sudah Bisa Teratasi Oke Sekian Solusi Atau Sharing Dari saya Semoga Ada yang mengalami Hal yang sama Seperti Ophrod Saya ini Bisa Rantasi Jangan lupa Ter-subscribe Channel saya Untuk video-video Saya Selanjutnya Sampai Pertemuan Di video Saya selanjutnya Lagi Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax